Halo Assalamualaikum Apa kabarnya teman-teman online ku Semoga hari ini baik-baik saja Tidak kekurangan suatu apapun Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur Di video kali ini aku bikin menu lauk Yang sangat simple namun istimewa ya Oke kita langsung aja ke bahan dan cara membuatnya Nah disini bahannya ada 2 butir telur Kemudian ada 4 tahu yang ukuran kecil Kemudian ada buncis Dan ada tomat juga ada kol atau kubis ya Ini kolnya udah aku potong-potong seperti ini Dan juga buncisnya juga udah aku potong kecil-kecil seperti ini ya Sama untuk tomatnya juga sudah aku potong kecil seperti ini Ini telurnya aku kocok lepas kayak gini aja ya Setelah telurnya dikocok lepas Kemudian kita siapkan teflon atau wajan Kita beri sedikit minyak Nah untuk masaknya ini tidak membutuhkan minyak terlalu banyak ya Untuk yang mau diet juga mungkin ini adalah salah satu rekomendasi untuk menu diet Karena minyaknya hanya sedikit aja yang digunakan Oke kemudian tahunya kita masukkan Kita goreng ya Kita tumis sebentar aja Lalu kita masukkan telur yang tadi telah dikocok lepas Kemudian ini kita aduk-aduk aja ya Atau orak-arik aja Sampai telurnya ini atau tahunya ini mengering ya Nah udah kayak gini Nah sudah seperti ini nih Ini sudah cukup mengering dan telurnya juga udah matang Lalu ini tadi kita angkat ya Dan ini ada tambahan bumbunya nih Untuk bumbunya ada bawang putih Nah ini tanpa kita beri minyak lagi ya Kita oseng-oseng kayak gini aja Pokoknya tanpa diberi minyak Tadi tahu dan telurnya itu diangkat ya Setelah mengering ya Nah kemudian ini tambahkan air Sedikit aja atau secukupnya ya Oke kita masukkan kaldu bubuk Kemudian ini aku mau tambahkan dengan saus tiram Secukupnya atau 1 sendok teh aja Kemudian kita tambahkan lada bubuk secukupnya juga Atau setengah sendok teh Kemudian kita masukkan saus pedas Ini aku pakai delmonte secukupnya Nah nanti kalau mau diangkat Atau kalau mau diplating Kita koreksi rasa ya sebelum dihidangkan Nah ini kalau sudah mendidih Kemudian kita masukkan sayurannya Masukkan semuanya Lalu ini kita aduk-aduk Nah seperti ini Kita masak hingga sayurannya Hingga airnya mendidih ya Nah hingga mendidih kembali Baru kita masukkan Tahu dan telur yang sudah diorek-orek tadi ya Nah ini kita masukkan Kemudian kita aduk kembali Hingga airnya ini benar-benar menyatu Atau meresap ke dalam telur dan tahunya Menu lauk yang satu ini adalah menu lauk yang sangat simple Bahan-bahannya ekonomis banget Dan untuk yang pada diet Ini cocok banget nih ya Karena hanya menggunakan Satu sendok minyak sayur aja Satu sendok makan maksudnya ya Nah oke karena ini masih cair Ini aku mau tambahkan dengan Cairan tepung maizena Ini satu sendok tepung maizena Yang aku larutkan dengan satu sendok makan air ya Kemudian dimasukkan dan aduk-aduk Nah seperti ini ya Oke ini untuk kekentalan kuahnya ini sudah cukup ya Ini sudah menyusut Dan ini sudah aku koreksi rasa juga Ini sudah mantep banget Siap untuk kita hidangkan ya Oke kita siapkan piring Atau tempatnya ya Langsung aja ini kita tuang aja semuanya Dari tampilan warnanya Juga aromanya Hmm menggugah selera makan banget Ini tuh ya Oke ini dia teman-teman Menu tahu telur Ala-ala aku sudah jadi Hmm ini benar-benar bikin Perut aku keroncongan nih Aromanya benar-benar menggugah selera banget Dan tampilannya cukup cantik banget Oke sekarang aku mau coba makan nih Hmm kita kasih nasi yang hangat Ini benar-benar enak banget nih ya Nih aku cobain Bismillah Hmm Ini enak banget teman-teman Patut dicoba nih ya Benar-benar enak Walaupun sederhana tapi ini rasanya benar-benar enak banget Oke sampai disini dulu video hari ini Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share ya Dadah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.